Intro Sekurikan Paus Pirma terdampar di perairan Kampung Riyangga, Desa Riyang Ritah, Kecamatan Ileburah, Kabupaten Floris Timur, Minggu 8 Mei 2022. Koordinator Satwas SDKP Floris Timur, Petrus Rinto Fernandes, mengatakan kondisi paus pirma berjenis kelamin betina terdampar itu sudah mati. Dengan panjang 10 meter, lebar 1,8 meter, panjang sirip dada 90 cm, lingkar kepala 4 meter, lingkar perut 5,5 meter, panjang ekor 1,5 meter, lebar 2,36 meter. Hal ini disampaikannya pada Senin 9 Mei 2022. Sementara itu salah seorang warga yang berhasil dari Nurabelian, Rens Kuta, mengatakan bahwa pada sore hari ini, Senin 9 Mei 2022, banyak warga yang berada di lokasi untuk menyaksikan pemotongan paus pirma yang terdampar tersebut. diketahui bahwa masing-masing warga yang hadir pada kesempatan sore hari ini mendapat bagian daging ikan paus. Dan menurut cerita, semua warga berhak untuk memperoleh daging ikan paus yang dipotong pada sore hari ini. Berdasarkan foto-foto yang dikirim via WhatsApp, Rens mengatakan bahwa banyak sekali warga yang berasal dari wilayah kampung di bawah kaki gunung laut Tobi datang menyaksikan pemotongan. Sementara itu, mereka juga memperoleh bagian masing-masing. Sudah dievakuasi. Selamat menikmati.